Pemirsa, warga di sejumlah daerah harus berjuang keras, bahkan mempertaruhkan nyawa untuk bisa datang ke TPS memilih calon kepala daerah mereka. Seperti yang dialami warga di Dusun Laikokur, Sumba Timur, NTT, mereka harus menyeberangi sungai yang rentan dengan banjir bandang dan banyak buayanya pemirsa untuk bisa sampai di TPS. Inilah perjuangan mereka ya. Seperti inilah perjuangan lebih dari 50 warga Dusun Laikokur, Desa Kiritana, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, NTT. Untuk bisa sampai ke tempat pemungutan suara. Warga harus berjalan kaki lebih dari 2 km menyusuri ladang dan kebun. Sebagian warga bahkan berjalan tanpa alas kaki. Tidak hanya itu mereka juga harus menyeberangi sungai yang rentan dengan banjir bandang dan juga terdapat banyak buaya yang bisa menyerang warga. Meskipun perjalanan mereka sangat sulit, namun mereka sangat antusias untuk bisa memilih bupati dan wakil bupati di daerahnya. Ini nyebrangnya sungai ya? Ya, nyebrang. Nah kami dapat informasi bulan lalu itu ada yang dimangsa buaya di sini. Ada, ada yang cekap. Baru tidak takut sebentar nyebrang? Ya ada takut juga, ada sampan dulu kita lalu. Tapi tadi ada yang nekat untuk berenang, itu bagaimana? Ya, kepentingan kemarin saya kita ikut, Pak. Perjuangan yang sama juga harus dilalui ratusan warga di Dusun Jomblang, Desa Siderejak, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Untuk menjaga OTPS, mereka harus mempertaruhkan nyawa dengan menyebrangi sungai berarus deras dan menyusuri jalan setapak yang licin dan terjal di tepi jurang. Karena medan yang sangat berbahaya, aparat TNI membantu menyebrangkan warga dengan menggunakan perahu karet ke tempat pemungutan suara. Pasalnya, akses jalan yang dilewati warga ini tidak bisa ditempuh dengan kendaraan jenis apapun. Selanjutnya licin, susah, disitu longsor, terus nyebrang, disana nyebrang jembatan bambu, lalu disitu sekalinya yang gede nyebarkan pakai perahu. Meskipun perjuangan yang harus dilalui warga untuk memilih calon kepala daerah ini sangat berat, namun mereka sangat bersemangat dan antusias untuk menggunakan hak pilihnya. Tim Liputan MNC Media memberitakan.